Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ad-dastusani asyirkul akbaru wal-asguru. Setelah di pelajaran yang pertama kita membahas tentang makna tawhid, ini kebagiannya, serta syarat sah-sahat waqidah. Sekarang kita membahas lawan dari tawhid itu sendiri, yaitu asyirk. Nah, parolah mengatakan, wa bidid diha tu'raful asyya'u. Dengan lawannya, sesuatu itu bisa kita kenali. Artinya kalau kita ingin mengenali apa itu tawhid, kita kenali dulu lawan tawhid itu, yaitu kesyirikan. Kalau ingin mengenali apa itu as-sunnah, maka kita harus mengenali apa lawan dari as-sunnah, yaitu al-bida'ah. Ta'ib. Asyirkul, secara bahasa artinya menyekutukan, menduakan, meninggalkan, dan seterusnya. Lawan dari kata tawhid, tawhid secara bahasa artinya menjadikan satu-satunya. Syirik sebaliknya. Menambahkan tandingan. Itu namanya as-syirik. Nah, kesyirikan itu sendiri dibagi menjadi dua oleh para ulama, jadi syirik besar dan syirik kecil. Asyirkul Akbar dan asyirkul as-ghor. Jadi besar kecil ini, bukan berarti boleh diremehkan yang kecilnya. Tidak. Nah, karena mau dia dikatakan yang besar ataupun kecil, meskipun dikatakan kecil, ini kesyirikan yang kita bicarakan. Yang kesyirikan itu sendiri dibandingkan dengan dosa-dosa lain, dia adalah dosa yang sangat besar. Jadi pembagian para ulama besar dan kecil ini bukan berarti untuk mengatakan, oh ini boleh diremehkan, yang ini tidak, bukan begitu. Maknanya adalah, ini sama-sama berbahaya. Mereka membagi menjadi dua ini untuk menentukan nanti. Karena ada kesyirikan yang kalau dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Ada juga kesyirikan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena adanya perbedaan itulah, maka kemudian para ulama membagi. Kesyirikan itu menjadi dua, al-akbar dan al-asghor. Taip. Kita mulai. Amrus syirki azimun. Wakhotoruhu kabirun. Perkara kesyirikan ini adalah perkara yang azim, perkara yang kabir, perkara yang besar. Wakhotoruhu kabirun. Dan bahayanya besar. Wahuwa yukhrijul insana min da'irotil islam. Kenapa dikatakan ini adalah perkara yang besar dan bahaya sekali? Karena dia bisa yukhrijul, mengeluarkan manusia dari da'irotil islam. Da'iroh artinya lingkaran islam. Bisa mengeluarkan seseorang dari lingkaran islam. Ruang lingkup islam. Taip. Wa yubaiduhu anisa'adah. Menjauhkan seseorang dari kebahagiaan. Wa qadhadharallahu ibadahu minasyirki tahadiran syadidan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya dari kesyirikan dengan peringatan yang syadid, dengan peringatan yang keras. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantara ancaman akan bahayanya kesyirikan adalah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan. Jadi, musyrik itu pelakunya. Syirik itu perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha sungguhnya Allah la yagafiru tidak akan mengampuni an yusyrakabihi seorang yang menyekutukannya wa yagafiru maduna dalika Nah, tetapi Allah mengampuni yang selain itu. Liman yasyah itu pun bagi orang yang ia kehadaki. Artinya, kalau orang melakukan suatu dosa-dosa besar selain kesyirikan, ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah. Ya. Ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah di akhirat nanti. Tapi, kalau dia melakukan kesyirikan dan dia tidak bertobat atas kesyirikan tersebut, maka nol kemungkinan akan diampuni oleh Allah. Di sini bisa kita lihat betapa bahayanya kesyirikan ini. وَذَكَرُوا سُبْحَانَهُ فِيْأَيَةٍ أُخْرَىٰ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang lain أَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ الْجَنَّةِ Bahwasanya Allah telah mengharamkan surga alal musyrik kepada orang musyrik. Pelaku kesyirikan artinya dia haram masuk surga. وَتَوَعَدَهُ بِنْنَرُ Allah ancam mereka dengan api neraka. تَوَعَدَ artinya mengancam. Allah ancam mereka dengan api. قَوْلَا تَعَلَا إِنَّهُ مَنْيُشْرِكْ بِلَّهِ Sesungguhnya, barang siapa yang telah menyekutukan Allah فَقَوَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah telah mengharamkan atasnya surga. وَمَأْوَاهُ النَّارُ Ma'uatnya tempat kembali. Dan tempat kembalinya orang seperti itu adalah kepada api neraka. وَمَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَرِ Dan orang-orang yang zolim itu tidak memiliki penolong. Nah disini Allah sifati orang yang melakukan kesyirikan itu adalah sebagai orang yang zolim. وَذَكَرُوا عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ Nabi juga s.a.w. menyebutkan أَنَّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الشَّرِيْكَنْ دَخُولَ النَّارُ Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru sekutu selain Allah syarikatnya sekutu دَخُولَ النَّارُ maka dia masuk ke neraka. Nabi s.a.w. bersabda مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَّنْ دَخُولَ النَّارُ Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah yang mana selain Allah itu dia jadikan sebagai niddhan niddhan itu artinya tandingan maka orang yang seperti ini دَخُولَ النَّارُ maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau syarikatnya sekutu kalau niddhan itu artinya tandingan kita lihat ceritaan kaki di situ al-niddhu al-mathil kalau bahasa rapnya al-mathil baik رَهُ الْبُخَوْرِ hadis hari adalah hadis sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau وَقَدْخَوْفَ الْخَلِيلُ إِبْرَهِمُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِهِ مِنَ الشِّرْكِ al-khalil itu gelar dari Nabi Ibrahim AS khalilurrahman khalilullah kekasihnya Allah Nabi Ibrahim ini sendiri beliau khawatir atas dirinya khawatir dirinya jatuh kepada kesyirikan وَعَلَى بَنِهِ beliau juga khawatir anak keturunannya nanti melakukan kesyirikan فَسَأَلَى اللَّهَا أَنْ يَجْنُوبَهُ وَبَنِهِ ذَلِكِ sampai-sampai beliau memohon kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala dijauhkan juga anak-anak keturunannya dari menyembah berhala dari menyekutukan Allah Allah SWT berfirman menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mengatakan وَجِنُوبَنِي وَبَنِيَّا أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ Ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah al-asnam al-asnam itu jama' dari kata sanamun sanamun artinya berhala apa itu berhala? berhala itu dalam bahasa Arab ada dua istilahnya sanam dan wasan bedanya adalah kalau sanam وَهُوَ مَاكَا نَمَنْ حُطَنَ عَلَى صُورَةِ بَشَرٍ عَوْ حَيَوَانٍ مِنَ التَّمَاتِهِ الْأَلَّةِ يَعْبُدُهَ الْمُشْرِكُونُ وَيَتَقَ الرَّبُونَ إِلَيْهَا al-asnam itu bedanya dengan wasan al-asnam itu dia diukir dengan bentuk atau dipahat seperti bentuk manusia atau hewan ya bentuk hewan, bentuk manusia atau campuran antara hewan dan manusia nah itu namanya sanam berhala ada juga wasan, wasan itu tidak berbentuk hewan tidak berbentuk ya tidak berbentuk manusia misalkan pohon besar, beringin, pohon beringin, batu besar yang disembah sama orang nah itu wasan namanya tapi kalau dia berbentuk patung-patung ya ada wajahnya, ada tangannya, ada sebagainya nah itu namanya sanam kemudian setelah kita paham apa itu syirik mana syirik berarti kesimpulan kita adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam ibadah aksamu syirik untuk memahami apa itu syirikan kita harus paham juga pembagiannya yang kosimu syirku ila kismain syirikan itu dibagi menjadi dua bagian syirkin akbara wa syirkin asgara syirik besar dan syirik kecil apa itu syirik besar taswiyatu bairillahi billahi fima huwa min khaswa isillah taswiyatu bairillahi dihafalkan pengertian ini ya taswiyah artinya menyamakan menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khaswa isillah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususannya Allah artinya hanya Allah saja yang boleh mendapatkan sesuatu tersebut tapi kita gabung ada lain hal lain disitu selain Allah nah itu namanya kesyirikan syirik besar disamakan misalkan azabah masalah menyembelih misalkan kalau ada seorang menyembelih untuk Allah dan untuk berhala nah ini syirik besar atau ada orang menyembelih hanya untuk berhala saja yang mana menyembelih itu hanya boleh diniatkan untuk Allah dia malah menyembelih untuk berhala untuk patung atau untuk nenek moyang atau untuk jin penunggu pohon sesajennya ya entah menyembelih hewan berupa ayam kah disitu atau kambing sapi nah masujud begitu juga sujud waddoa dan berdoa tiga hal ini adalah diantara hal-hal yang hanya boleh diberikan kepada Allah ini merupakan khasaisullah ya kekhususannya Allah tidak boleh diserahkan kepada makhluk artinya makhluk tidak punya hak di dalamnya baik kemudian asyirkul asghar syirik kecil mawarodafin nusus mimasum miyasyirkan definisi dari syirik kecil itu adalah yang telah disebutkan di dalam nusus nusus itu artinya teks-teks dalil Al-Quran wapun sunnah telah disebutkan dalam teks-teks dalil ya dinamakan itu sebagai kesyirikan walam yasil iladarayti syirikil akbar tapi dia tidak sampai ke derajat tingkatan syirik besar contohnya ketika untuk mengatakan masya'allahu wa syi'ta ucapan ini adalah syirik kecil ya masya'allahu wa syi'ta ya sebagaimana Allah menghendaki dan engkau berkehendak nah ini kan menyamakan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah nah ini syirik kecil wa yasirul ria kemudian ria yang kecil ya syir yang sedikit ya itu juga namanya syirik ya syirik kecil walhalfu bigarillah bersumpah dengan nama senawah ya nabi mengatakan manhalfa bigarillah fakot ashroq barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan syirik kecil maksudnya ya tidak sampai ke derajat syirik besar baik kemudian apa bedanya pembagian ini gunanya apa membedakan antara syirik besar dan syirik kecil kan sama-sama berbahaya kita katakan yang pertama bedanya adalah ashir kul akbar yuhbitu kullal amal ini perbedaan yang pertama yuhbitu kullal amal dia membatalkan seluruh perbuatan ya sedangkan syirik kecil itu yuhbitu l'amal alladhi koronahu membatalkan amal juga tapi hanya amal yang koronahu yang ditempeli oleh kesyirikan itu ria misalkan orang sholat ya kemudian dia melakukan ria di dalam sholat sholatnya ria yang kecil ya kalau dia ria ketika sholatnya maka yang tidak diterima hanya sholat yang ada ria itu saja misalkan dua rokat pertama dia ikhlas dillahi ta'ala mutaba'ah disitu maka yang itu diterima oleh Allah ya tapi ya rokatnya yang kedua misalkan dua rokatnya yang kedua dia sholat empat rokat dua rokat pertama diikhlas dua rokat yang keduanya dia tidak ilas maka dua rokat yang kedua inilah yang dibatalkan kalau syirik besar maka seluruh perbuatannya sedekahnya puasanya zakatnya itu menjadi batal dan tidak diterima oleh Allah yang kedua asyirkul akbar yukholidu sahibahu finar syirik besar itu yukholid mengekalkan pelakunya ya kata kujiannya disitu mengekalkan mengekalkan pelakunya di dalam neraka artinya gak ada kemungkinan dia akan keluar yang dibebaskan masuk ke dalam surga tidak sedangkan syirik kecil itu tidak mewajibkan kekal di dalam neraka yang masuk neraka syirik kecil itu tapi tidak mengharuskan orang itu kekal di dalamnya dan yang ketiga pelaku syirik besar itu dikeluarkan dari milah dari agama sedangkan pelaku syirik kecil tidak sampai keluar dari agama nama itu tiga perbedaan syirik besar syirik kecil dari sisi batal apa tidaknya amalannya kemudian dari sisi kekal apa tidaknya di neraka dan dari sisi keluar dari islam atau tidak sepatutnya seorang muslim itu menjuhkan dirinya dari kesyirikan apapun bentuknya besar atau kecil dan hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan itu secara umum diantara doanya adalah Allahumma inni audubika an usyrikabika wa ana a'lam ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun sedangkan aku tahu artinya syirik yang disengaja dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang aku tidak ketahui doa yang bagus sekali silahkan untuk menghafalkan doa untuk minta perlindungan dari kesyirikan baik Allahut'ala akla wa'am